Kitab Kejadian, Pasal 2 Hari Ketujuh, Beristirahat Jadi, bumi, langit, dan segala sesuatu di dalamnya selesai diciptakan. Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pada hari ketujuh, ia beristirahat dari pekerjaannya. Allah memberkati hari ketujuh dan membuatnya hari yang kudus. Ia membuat hari itu istimewa, karena pada hari itu, ia berhenti dari semua pekerjaan menciptakan dunia. Permulaan Manusia Inilah sejarah tentang penciptaan langit dan bumi. Inilah yang terjadi ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Itu terjadi sebelum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Tidak ada yang tumbuh di ladang, karena Tuhan Allah belum menjadikan hujan di atas bumi. Dan belum ada orang yang memelihara tumbuh-tumbuhan. Air datang dari bumi dan menutupi tanah. Kemudian Tuhan Allah mengambil debu dari tanah dan menjadikan manusia. Ia mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia. Dan orang itu menjadi makhluk hidup. Kemudian Tuhan Allah membuat taman di timur. Di tempat yang dinamai Eden. Ia menempatkan laki-laki yang diciptakannya di taman itu. Tuhan Allah membuat setiap pohon yang indah dan setiap pohon yang baik yang tumbuh di taman itu untuk makanan. Di pertengahan taman, ia membuat pohon kehidupan. Dan pohon itu memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebuah sungai mengalir melalui Eden dan mengairi taman. Sungai itu kemudian terpisah menjadi empat sungai kecil. Nama sungai pertama Pison. Sungai itu mengalir di sekitar negeri Hawilah. Di negeri itu terdapat emas dalam tanah. Dan emas itu bagus. Di negeri itu ada juga damar dan batu aki. Nama sungai kedua Gihon. Sungai itu mengalir di sekitar negeri Kus. Nama sungai ketiga Tigris. Sungai itu mengalir dari timur Asyur. Sungai keempat, ialah Efrat. Tuhan Allah menempatkan lelaki itu di taman Eden untuk mengerjakan tanah dan memelihara taman. Tuhan Allah memberikan perintah kepadanya. Engkau boleh memakan buah dari setiap pohon di taman itu. Tetapi jangan makan dari pohon yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika engkau memakan dari pohon itu, engkau akan mati. Perempuan pertama Kemudian Tuhan Allah mengatakan, Aku lihat bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Aku akan membuat teman baginya. Seorang yang cocok padanya. Tuhan Allah memakai debu tanah untuk membuat setiap binatang di ladang dan setiap burung di udara. Ia membawa semua binatang itu kepada manusia itu. Dan manusia memberikan nama kepada semua binatang itu. Manusia itu memberikan nama kepada semua jenis binatang, semua burung di udara, dan semua binatang liar di hutan. Dia melihat banyak binatang dan burung. Tetapi ia tidak menemukan seorang teman yang cocok baginya. Jadi, Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyanyap. Ketika ia sedang tidur, Allah mengambil sebuah tulang rusuk dari tubuhnya. Kemudian dia menutup kulit tempat tulang rusuk itu. Tuhan Allah membuat seorang perempuan dari tulang rusuk ke laki-laki. Kemudian dia membawa perempuan itu kepada laki-laki itu. Dan laki-laki itu mengatakan, Akhirnya ada orang seperti aku. Tulangnya dari tulangku. Dan tubuhnya dari tubuhku. Ia diambil dari laki-laki. Jadi aku akan menyebut dia perempuan. Oleh sebab itu, Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Dengan demikian, Keduanya menjadi satu. Laki-laki dan istrinya telanjang. Tetapi mereka tidak malu.